Hasil penelitian di Inggris mengungkapkan bahwa gaya hidup modern justru menjadi pemicu utama terjadinya stres. Padahal tingkat stres yang berlebihan itu gak baik buat kesehatan, bahkan bikin kita cepat tua. Nah buat yang ingin awet muda di kehidupan modern ini, caranya banyak kok. Bisa dengan menambah asupan sehat, terutama yang kaya akan protein dan vitamin. Mau tau apa saja nutrisi antitua ala unyil? Yuk cek it out! Berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, Kandungan antioksidan pada beberapa jenis jamur ternyata sangat ampuh melawan tanda-tanda penuaan dini. Misalnya jamur kempingan atau dikenal dengan jamur kancing. Jenis jamur konsumsi yang banyak tumbuh di wilayah tropis Nusantara ini sekarang banyak dibudidayakan karena mulai banyak peminatnya. Seperti di pasuran Jawa Timur ini nih, disini jamur kancing gak cuma dibudidayakan saja, tapi juga diolah menjadi bahan makanan kualitas ekspor. Wah mumpung lagi di Jawa Timur nih, unyil mau mengajak Pak Oga belajar budidaya dan mengolah jamur kancing. Ah, cek it out! Nah, ini nih jamurnya nih, katanya bisa bikin awet muda. Ambil yang kecil-kecil aja ah, lumayan buat bikin sayur sob. Ya ampun Pak Oga, ngapain ngambil yang masih kecil-kecil begitu? Sengaja Den, biar awet muda. Kalau ambil yang tua sih, nanti Pak Oga jadi cepet tua dong. Yeay, gak gitu juga kali Pak. Yang boleh dipanen itu jamur yang sudah besar, padat, terus warnanya terang Pak. Kalau yang masih kecil begini, mana enak buat dimakan. Ya, salah dong berarti. Emang jamur-jamur ini nanamnya gimana sih Den? Pak Oga pengen belajar ah, gak seru kalau cuma mentikin doang. Ya udah, kalau gitu ikut unil aja yuk. Kita belajar budidayanya sama-sama Pak. Nah, kita mulai dari sini nih Pak. Ini yang disebut tunnel, alias ruang penyimpanan pupuk kompos. Wah, gede juga ya Den ya. Iya, satu tunnel ini mampu menampung hingga 60 ton pupuk kompos lho Pak. Nah, sebelum digunakan, pupuk komposnya harus kita pasterisasi dulu nih, biar steril. Apaan tuh Den? Pak Oga gak ngerti. Pasterisasi itu proses pemanasan selama 8 jam Pak, untuk membunuh bakteri pada pupuk kompos. Kalau steril itu, artinya sudah tidak ada lagi bakteri yang hidup di dalam pupuk kompos. Soalnya, kalau masih ada bakteri, nanti pertumbuhan jamurnya bisa terganggu. Oh gitu. Iya Pak, biar awet dan tahan lama, pupuknya juga harus difermentasi dulu selama 8 hari. Fermentasi ini untuk menguraikan senyawa organik pada pupuk, sehingga komposisi nutrisinya nanti lebih stabil dan bisa diserap jamur Pak. Hmm, idealnya sih, fermentasi ini dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius, biar hasilnya optimal. Kalau yang putih-putih ini, apa Den? Kok kayak tepung? Oh, ini bibit jamurnya Pak. Bentuknya memang serbuk. Cara menanamnya, ya tinggal disebar kayak gini deh. Tiap media tanam jamur ini berisi 17 kilogram pupuk kompos. Setelah ditanami, media tanam jamur bisa langsung dipindahkan ke ruangan lain. Waduh, emang listrik di sini mahal apa, Den? Kok pake digelap-gelapin segala? Yee, bukan Pak. Ruangan ini sengaja digelapin untuk menumbukkan jamur. Nah, ini jamur yang sudah berusia 11 hari nih. Biar jamurnya bisa tegak berdiri, media tanamnya ya harus diberi tambahan tanah rawa seperti ini. Terus selanjutnya, proses penanaman dilakukan selama 7 hari dengan suhu ruangan 27 derajat celcius. Wah, kalau udah begini, boleh kita panen kan, Den? Boleh dong. Jadi yang dipetik itu harus yang sudah besar-besar begini, Pak. Bukan yang masih kecil. Iya, De. Pak Ogak udah ngerti sekarang, Den. Oke deh, sekarang kita olah jamur kancingnya dulu yuk, Pak. Nah, ini nih yang Pak Ogak tungguin, Den. Asik. Pertama, kita cuci jamurnya sampai bersih. Terus, mucinya pakai campuran klorin ya, Pak. Biar bisa membunuh bakteri sekaligus. Setelah itu, masak selama 6 menit dengan suhu 90 derajat celcius. Ini emang prosesnya jalan terus, ya, Den ya. Perasaan nggak ada bentinnya. Iya, Pak. Proses masaknya memang harus jalan terus soalnya jamurnya kan banyak. Tuh, pada ngantri. Hihihi. Nah, di sini pemilihan jamur dengan kualitas terbaik sangat penting, Pak. Jadi harus jeli saat memilih jamur yang akan digunakan. Waduh, bisa puyang nih kalau milihin satu-satu. Emang biar apa sih, Den, dipilihin segala? Hmm, jamur kancing ini nantinya nggak cuma dipasarkan di Indonesia saja sih, Pak. Tapi buat diekspor juga ke luar negeri seperti Jepang dan Amerika Serikat. Jadi kualitasnya harus dijaga. Nggak boleh ada yang cacat sedikit pun. Lanjut nih, kita potongin jamurnya yuk, Pak. Untuk yang ini sih, sudah ada mesin potong otomatisnya. Jadi lebih praktis. Dan ketebalan jamurnya bisa seragam. Nah, setelah itu tinggal dikemas dipakai kaleng. Butuh tambahan air dan nitrogen untuk menghilangkan udara dalam kaleng. Karena adanya udara bisa memicu pertumbuhan bakteri yang nantinya bisa bikin busuk. Terus pasang tutup kalengnya. Lalu panaskan biar steril dan tahan lama. Wah, canggih juga ya, Den. Terus yang bisa dibawa pulang yang mana nih, Den? Hmm, Pak Oga tinggal pilih aja kok. Mau yang mana? Selain kaleng, ada juga yang dikemas pakai poc lho, Pak. Tapi tetap harus bayar ya, Pak. Di sini nggak ada yang gratis. Kalau gitu, bantuin ngemas dulu, ah. Siapa tahu dapat jatah gratisan. Masa sih jamur sebanyak ini nggak ada yang bisa dibawa pulang satu pun. Ya ampun, Pak Oga. Kok nggak pakai sarung tangan sama masker sih? Nggak higienis tuh, Pak. Nanti kena kuman penyakit. Yaelah, ribet, Den. Pakai sarung tangan segala. Kayak mau jadi keeper bola aja. Bendingan gini nih, biar cepat. Yaelah, nggak boleh, Pak. Itu sudah aturan perusahaan. Kalau nanti konsumennya pada sakit gara-gara makan jamur ini, memangnya Pak Oga mau tanggung jawab. Waduh, bisa gawat tuh. Yaudah deh, Pak Oga mau maskeran dulu, Den. Sama pakai sarung tangan, ya. Ada banyak olahan yang bisa dibuat dari jamur kancing ini. Karena jamur kancing punya tekstur yang cenderung padat dan nggak mudah hancur. Misalnya, bisa untuk campuran tom yum atau sekedar digoreng crispy dengan menggunakan tepung. Selain dikenal sebagai bahan pangan rendah kalori, jamur juga diketahui mengandung ergothionein dan glutathionein yang sangat tinggi. Yaitu pada jenis antioksidan kuat yang mampu menjaga kegebalan tubuh dan melawan penuaan dini. Jadi, buat yang pengen awet muda, sering-sering aja deh makan sayuran kenyal bernama jamur ini. Selain enak, ternyata juga berhasiat. Gak cuma enak, kacang yang satu ini juga punya banyak manfaat. Hmm, ada yang tahu kacang apa? Yap, kacang kenari. Kandungan asam lemak pada kacang kenari ini ternyata juga bisa membantu meremajakan kulit dengan sempurna. Nah, ada rumah produksi di Bogor, Jawa Barat yang mengolah kacang kenari ini menjadi cemilan sehat dan kekinian. Eh, kacang kenarinya kualitas premium loh. Didatangkan langsung dari Maluku. Hmm, penasaran seperti apa? Yuk, check it out! Ya ampun, Pak Oga mana sih? Masa Unyel disuruh ngupasin sendiri? Capek kali. Wah, udah banyak nih yang dikupasin. Den Unyel emang anak hebat. Ayo Den, kupas terus yang banyak. Yee, Pak Oga gimana? Unyel tuh butuh dibantuin, Pak. Biar cepat selesai. Bukan disemangatin aja. Oh, gitu ya, Den. Yaudah deh, Pak Oga bantuin sini. Tapi, dikit-dikit aja ya. Hahaha. Pertama, kita rebus kacang kenarinya dulu yuk. Dengan direbus, kulit kacang kenari yang keras ini nantinya akan mudah dikupas. Sip, sekarang kupas-kupas. Tuh, jadi gampang dikupasnya. Kacang kenari ini memang didatangkan langsung dari Pulau Makaian, Maluku Utara. Ada dua spesies kacang kenari yang digunakan, yaitu kanarium indicum dan kanarium vulgare. Keduanya memang paling gampang ditemui dan banyak tumbuh di wilayah Maluku. Kualitasnya pun sudah diakui sebagai terbaik di dunia lho. Ada dua olahan kacang kenari yang paling favorit di rumah produksi ini, yaitu kacang kenari rasa dan selai. Sekarang kita buat kacang kenari rasa dulu yuk. Campurkan kacang kenari dengan air gula dan garam. Selain memberikan rasa, campuran air ini juga membuat kacang kenari menjadi tahan lama. Rebus selama kurang lebih tiga menit saja, biar tekstur kacang jadi lebih lunak dan bisa menyerap bumbu perasa. Kali ini ada tiga varian rasa yang akan dibuat, yaitu coklat, pedas, dan rasa moringa alias daun kelor. Hmm siapa sih yang gak kenal daun kelor? Tanaman superfood ini diketahui mengandung vitamin C tujuh kali lebih banyak daripada jeruk. Dan kandungan kalsiumnya empat kali lebih banyak dari susu sapi. Wah dasyat gak tuh? Oke deh lanjut kita oven. Butuh 20 menit pemanggangan untuk menghasilkan tekstur kacang kenari yang renyah dan gurih. Beuh jadi gak sabar nih pengen nyobain rasanya. Loh pak kok kacang kenarinya jadi dikit begini sih? Perasaan tadi banyak deh yang sudah dikupas. Hahaha anu den? Gitu deh. Hah? Gitu gimana pak? Memangnya ada yang ngambil tadi? Gak ada sih. Cuma tadi disemutin den. Banyak bener semutnya. Terus? Ya daripada dibawa semut. Mendingan pauga yang makan. Ya gak? Ya ampun pauga gimana sih? Itu kan kacang kenari buat jualan pak. Kok malah dimakanin? Ya maaf den. Namanya juga orang lapar. Nah berikutnya kita buat selai. Caranya gampang banget kok. Cukup haluskan kacang kenari kupas dengan blender. Untuk perasanya gunakan gula merah, kayu manis bubuk dan garam. Dengan konsep back to nature, rumah produksi ini sengaja membuat selai kacang kenari tanpa proses pemasakan. Jadi benar-benar fresh. Ya memang sih gak bisa tahan lama. Tapi setidaknya tanpa bahan pengawet kimia. Selai kacang kenari ini bisa bikin hidup kita jadi lebih awet loh. Iya enggak? Saat ini produk olahan kacang kenari ini sudah dipasarkan secara online. Dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Dijamin cocok banget buat camilan sehat saat santai di rumah. Karena dalam 8 ons kacang kenari ini mengandung 180 kalori yang mencukupi kebutuhan energi tubuh sehari-hari. Selain itu kacang kesukan tupai ini juga kayakan vitamin E. Yaitu jenis vitamin yang bermanfaat menutrisi kulit agar tetap lembab dan sehat. Nah kulit jadi gak gampang ribut deh. Siapa yang mau? Memiliki tubuh yang sempurna seperti artis Korea tentu menjadi impian semua orang kan? Segala cara pun dilakukan agar terlihat cantik ataupun tampan. Mulai dari merias wajah, giat berolahraga, agar bentuk tubuh atau wajah menjadi ideal.